suka menunda-nunda itu celaka dalilnya bersergeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah apa artinya kalau itu bukan ucapan Nabi jangan dikatakan ucapan Nabi ya sekedar itu bagus kata mutiara dan seterusnya dan memang nanti kalau dicari dalilnya ada bahwa orang yang suka menunda-nunda itu celaka ya dalilnya bersergeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah apa artinya jangan nunda-nunda kalau soal dalilnya banyak bahwa nunda-nunda itu memang gak bener dan bisa bikin celaka nanti-nanti-nanti taubat nanti ujungnya sekarang mati gak jadi taubat kan nanti-nanti-nanti kalau sudah pensiun saja taubat ujungnya belum pensiun sudah meninggal mereka kan gak bisa taubat termasuk yang muda hati-hati karena banyak yang pemuda itu punya pikiran nanti kalau sudah tua ternyata apa? pas tua gak juga taubat di satu sisi gak bisa diganti keutamaan masa muda itu gak bisa diganti nanti keutamaan masa di saat tua anak muda yang sholat berjamaah di masjid ini itu luar biasa nilainya mohon maaf berbeda dengan kita nilainya itu berbeda dengan kita kita gak bisa anak muda yang rajin ini yang muda-muda sholat subuh ini dasat pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala makanya kami yang tua yang ngiri andai kan kami bisa muda lagi bisa dapat pahala kayak dia gitu tapi ya gak bisa gitu oleh karena itu jangan disiasiakan maka rugi kalau pemuda itu mengatakan nanti kalau saya sudah tua rugi rugi uang itu nilainya besar sekali gitu sama juga yang miskin bersedekah itu beda dengan yang kaya bersedekah rugi kalau nunggu nanti kalau sudah kaya ya kan buktinya kaya enggak lagi dan kalau sudah kaya ya biasa saja kaya bersedekah satu juta ya biasa dibanding miskin lu masih bersedekah 50 ribu ya kan ya kan beda demikian yang kom heart tanpa kulit berapa tapi malah 10 ribu kau semuanya lumayan semuanya merah kamu